Tidak semata-mata menjadikan anak kita itu sebagai aset untuk, mohon maafnya, mencari duit. Sehingga kita merasa, ah tenanglah sudah tua nanti ada anak-anak yang ngasih duit, tidak. Tapi lebih daripada itu, bagaimana caranya supaya nanti di kehidupan berikutnya, kita selamat dengan salah satu sebabnya bantuan anak-anak kita. Dan agama kita, agama Islam telah menuntun kita sebagai orang tua, bagaimana caranya agar Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, ya ini kita dulu menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Hal ini berdasarkan kisah ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa memasuki sebuah desa. Ternyata tidak ada satupun masyarakat desa yang menjamu kedua orang Nabi dan Rasul ini. Sehingga ketika semakin masuk ke desa tersebut, Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah yang dindingnya miring hampir roboh. Maka Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah tadi tanpa minta bayaran. Lantas Nabi Musa bertanya, Wah Khidir, kenapa kau tak minta bayaran? Kan lumayan kalau dapat duit kita bisa beli makanan. Singkat cerita, maka Khidir menjelaskan, Bahwa dinding rumah yang miring hampir roboh ini, ditinggali oleh dua orang anak yatim di desa ini. Kenapa aku perbaiki gratis? Jadi, apabila dinding yang miring ini roboh, nanti harta warisan untuk mereka kelihatan. Datanglah pencuri, maling dan semacamnya. Aku perbaiki gratis tak minta bayaran. Apa sebab? Karena Abu Huma Saleha. Ayah mereka adalah ayah yang soleh. Dalam tepsir yang lain, Mub Khidir menyembahkan ruwayat bahwa Abu Huma di sini bukan ayah kandung, tapi kakek mereka yang ketujuh. Artinya, kesolehan sang kakek di generasi yang ketujuh, terus terasa dampak positifnya sampai cicit yang ketujuh. Makanya ini menjadi pelajaran penting bagi kita para orang tua, wabil khusus ayah. Terutama, para ayah. Kesolehan ayah betul-betul berdampak kepada anak. 18 tahun saya bergerak di bidang pendidikan, dan begitulah hukumnya. Mayoritas anak-anak yang sulit diatur, sulit diajak ibadah, akhlak yang buruk, cukup bagi saya melihat ayahnya dulu. Memang tidak semuanya tidak mutlak, tapi mungkin 80-90 persen. Maka ayah harusnya menjadi rule model, contoh yang baik bagi anak-anaknya. Yang kedua, hendaklah menanamkan iman dan akhlak sejak dini kepada anak-anak. Menanamkan iman, akhlak dan ibadah sejak dini kepada anak-anak. Nabi SAW memerintahkan kita para orang tua untuk mengajarkan sholat kepada anak sejak usia tujuh tahun. Berintahkan anak-anak untuk sholat ketika usia tujuh tahun. Bukan berarti diperintahkan, dipaksa, tidak. Tapi dihimbau. Diajak, ditanamkan rasa cinta akan sholat. Ditanamkan rasa memuliakan masjid dan semisalnya. Sebab bila sejak kecil anak tidak dibiasakan dengan kebaikan dan kebaikan agama, maka dia akan dikotori dengan keburukan-keburukan akhlak. Yang ketiga, setelah kita menanamkan iman, akhlak, maka langkah yang ketiga adalah mengikat semua upaya kita dengan doa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keturunan yang salih dan salihah. Nabi juga berdoa seperti itu. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min lenungka zurriyatan ta'yibah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata'ayun. Apapun upaya kita, handal kita tutup dengan doa. Apalagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Sekarang bulan Ramadhan. Mendekati garis finish. Mendekati sepuluh hari terakhir. Waktu-waktu yang mustajab terbuka lebar. Maka jangan sampai di waktu-waktu yang mulia ini, doa kita hanya terfokus urusan dunia. Ya Allah tambahlah harta. Ya Allah lancarkan rezeki. Kita lupa bahwa rezeki terbaik ada. Letaknya di anak yang salih dan salihah. Semoga yang sehingga dan berafaat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakal hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.